BSM itu di bawah naungan LPBNU, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Nah, Datul Ulama, LPBNU selama ini sudah melakukan edukasi terkait bagaimana mengelola sampah, karena itu merupakan salah satu faktor penyebab dari bencana, ini kan keterkaitannya seperti itu. Tapi beberapa bank sampah yang pernah kita dirikan, ternyata itu tidak berjalan lancar. Di tahun 2016 ketika HPSN, kita mulai berpikir LPBI bahwa kayaknya perlu kita mendirikan bank sampah. Kepentingannya adalah biar kita mengetahui betul masalah dan kendala apa sih yang dihadapi teman-teman bank sampah. Jadi apapun treatment ataupun masukan yang kita berikan kepada bank sampah cabang, itu sifatnya berdasarkan pengalaman kita sendiri sekarang, tidak hanya sekedar teori. Awalnya satu tahun kita itu, kita hanya mengerjakan transaksi jual-beli sampah. Pengembangannya setelah satu tahun, kita membuat produk-produk seperti ini. Karena kita di gedung PBNU dan nasabah kita adalah nasabah gedung, perkantoran otomatis sampah koran itu paling banyak. Sampah kardus, kemudian kertas-kertas, botol, gitu. Kalau B3 kita belum. Kita akhirnya yang kita darulang adalah sampah korannya. Jadi produk-produk seperti ini, lintingan-lintingan koran yang seperti ini, ini yang menjadi salah satu kreativitas darulangnya kami. Untuk sampah-sampah yang lain, itu kita cuma bikinkan ecobrick seperti ini. Karena menurut kita, saat ini masih merupakan metode pengelolaan sampah plastik yang murah, meriah, simpel, dan kita sih menganggapnya nggak bahaya buat diri kami sebagai pengelola, gitu. Dan masyarakat itu sangat bisa untuk mengaplikasikan ini, nggak butuh banyak biaya dan sebagainya. Ya memang kalau misalnya, kalau kita mau ngomong keuntungan, lebih untung dibuat seperti ini ya. Satu kilo koran itu kalau dijual ke pengepul itu harganya hanya seribu. Tapi dari satu kilo koran itu kita membuat satu lukisan ini yang harganya itu berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus kali lipat. Dalam setiap penjualan, kita selalu mengedukasi. Kita tuh kasih ada satu kertas. Melalui pembelian lukisan ini, Anda telah berkontribusi untuk mengurangi timunan sampah koran sekian kilo. Jadi artinya ketika masyarakat membeli barang-barang kita, itu dia sudah merasa bahwa dia ikut menyumbangkan udara bersih. Ikut merasa dia juga ikut mengelola lingkungan, gitu. Salah satu hal yang ingin kami tonjulkan itu itu, gitu. Jadi, jangan cuma beli karya seninya, tapi kamu juga harus tahu itu dibuatnya dari apa dan kamu berkontribusi untuk apa, gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang kita tonjulkan dari penjualan-penjualan ini. Ketika an-nazofatu minal iman itu sudah tidak mempan di lingkungan muslim, masyarakat kita butuh ayat yang lebih keras, butuh ayat yang lebih menegur, biar bisa menjaga lingkungannya, gitu. Jadi, sekarang itu di Munas Pondes, besok tanggal 27 Februari, salah satu materi yang dibahas adalah bagaimana cara memanajemen sampah plastik. Jadi, arahnya nanti, kiai-kiai yang ada di NU akan mulai berbicara kepada masyarakat, mulai dari ke pengajian-pengajiannya, kemudian melalui sekolah-sekolahnya, bagaimana konsep memanajemen sampah plastiknya itu. Dari kreasi produk seni ini, anggaplah ya, sebuah karya ini dari bahan baku koran atau sampah lah, plastik dan sebagainya itu, kalau dilihat dari, kalau kita ukur besar nggak pengaruhnya mengurangi sampah, saya pikir nggak, kita terlalu utopis ya, karena dari satu produk ini aja paling berapa ons atau berapa kilo koran atau sampah yang lain. Tapi kalau untuk mengedukasi orang, memotivasi orang bahwa sampah itu punya fungsi, bisa digunakan yang lain, punya nilai ekonomis, punya value yang lain, itu mungkin besar. Kita mencoba pada diri sendiri dulu merubah mindset kita, bahwa yang namanya sampah itu belum tentu menjadi barang atau yang harus dibuang. Bisa saja yang kita tidak gunakan itu yang menurut kita sampah, tetapi untuk orang lain, itu tidak, bukan sampah. Itu bahan baku dari sebuah produk atau sebuah karya, atau ini sebuah barang yang punya nilai jual. Terima kasih telah menonton!